Saat malam pemirsa inilah Herdan News pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Arizal. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izzamahendra tak setuju dengan rencana pemakzulan Presiden Jokowi Dodo melalui hak angket DPR. Menurutnya itu adalah tindakan yang tidak adil dalam berkonstitusi. Angket itu disetujui oleh DPR, ya tentu kita akan bertanya berapa lama waktunya mereka melakukan angket itu. Dan tentu akan sangat panjang, apalagi memang orang yang melakukan angket itu berniat untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden. Tapi kan sebenarnya nggak bisa priori begitu. Orang melakukan angket kan bisa apa yang mereka duga itu terbukti, bisa juga apa yang mereka duga itu tidak terbukti. Tapi kalau misalnya dari awal itu mau memakzulkan Presiden, prosesnya melalui angket segala macam itu sebenarnya sudah jauh daripada sikap objektif melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Karena memang maksudnya dari awal sebenarnya untuk menjatuhkan pemerintah. Itu sebenarnya sudah tidak fair sebenarnya, lihat dari segi konstitusi. Tapi kita lihat bahwa proses untuk mewujudkan angket itu kan tentu akan sangat dinamis. Mungkin ada juga upaya-upaya misalnya untuk mengurangi kekuatan dari pihak angket itu. Dan kita sendiri belum tahu misalnya apasih sebenarnya isi pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Surapaloh. Berapa waktu yang lalu kan masih menimbulkan satu spekulasi. Apakah ada satu tawaran untuk berdamai untuk merangkul kubunya Pak Prabowo dan Pak Mohamim Iskandar. Kita belum tahu. Dan mungkin juga ada upaya-upaya untuk saling mendekati. Karena Pak Prabowo sendiri juga sudah mengatakan bahwa belum ingin melakukan satu, apa namanya, kita bersatulah, kita bersaudara lah. Karena Pilpres sudah selesai jadi seperti Pak Jokowi juga dulu merangkul Pak Prabowo. Sehingga kemudian tidak terjadi oposisi yang keras di GPR maupun di masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.